Terungkap juga kalau kematian Jackson karena mengkonsumsi sebutir pil yang sudah larut dalam perutnya. Pil tersebut ternyata adalah penyanyi, ternyata pil Collins. Gua kan. Udah lah, anjing lah. Percanda mulu udah gede gua. Halo, friend. Kembali lagi di FANTASY. Find another story. Masya Allah. Waduh, udah ga lebaran ya? Tapi masih begitu rupanya. Kembali lagi di video-video saya live bersama gue Fatih Unruh. Udah lama banget kita ga ketemu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau ada perkataan dan kelakuan saya yang kurang baik. Kurang baik. Ada yang salah, mohon di maafkan. Kita minal minul dulu. Minal minul. Minal minul. Nah, kali ini gua bakal ngebahas teori konspirasi salah satu penyanyi terkenal di dunia. King of Pop. Siapa tuh? Waduh, King of Pop bukan ayam pop. Waduh, apalagi pop bah. Pemain bola dong. Bukan, itu pop. Terima kasih. Adalah Michael Jackson yang diduga masih hidup sampai sekarang. Pencapaian Michael Jackson tidak perlu diragukan lagi. Ia meraih 13 penghargaan Grammy Award dan penjualan album sebanyak 757 juta yang masih aksi sampai detik ini. Meski menjadi rising star dan mencapai masa kemasannya, Jackson dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Mulai dari mengganti warna kulitnya, operasi plastik, konsumsi obat-obatan terlarang, hingga kasus pedofilia yang diakui oleh beberapa korban Michael Jackson. Waduh. Itu saya baru tau loh dia pedofil. Wah. Saya kira dia klorofil. Waduh. Pelantun lagu thriller ini meninggal pada 25 Juni 2009 di usia 50 tahun. Diduga karena tubuh Michael Jackson ini mengandung cukup banyak propofol. Propofol sendiri adalah obat bius yang biasa digunakan pasien sebelum menjalani operasi. Kematian Michael Jackson ini diduga karena Michael Jackson itu sempet, jantungnya sempet berhenti waktu dia dapat obat itu dari dokter pribadinya, Conrad Murray. Yang... Ya, halo yang... Bukan. Yang beralasan jika Jackson kesulitan tidur saat sibuk berlatih untuk konsernya. Konser lagu This Is It gitu. Akibat perbuatannya, Conrad Murray difonis bersalah dengan tuduhan pembunuhan tidak disengaja. Bertahun-tahun kemudian, hasil otopsi pun dibongkar oleh Kepolisian Amerika Serikat. Setelah 11 tahun, Michael Jackson meninggal. Dari hasil otopsi tersebut, Jackson ternyata sudah melakukan tato bibir agar berwarna pink dan menato alisnya dengan warna hitam. Selain alis dan bibir, Jackson juga menato seluruh kepalanya untuk menyamarkan rambut yang palsu atau wig yang dipakainya. Terungkap juga kalau kematian Jackson karena mengkonsumsi sebutir pil yang sudah larut dalam perutnya. Pil tersebut ternyata adalah penyanyi, ternyata pil Collins. Gue kan. Udah lah, anjing lah. Cana mulu udah gede gue. Pil tersebut akan bertahan di dalam perutnya jika Jackson menambah asupan makan. Namun, Michael Jackson tidak menambah asupan makanan dan ditemukannya luka di area pinggul, paha, dan bahu seperti tusukan suntikan obat penghilang rasa sakit. Pihak Kepolisian juga menyebut jika bagian lutut serta tulang Jackson terlihat memar secara misterius. Meski dinilai valid, kabar ini masih menjadi bola liar dan masih banyak yang menganggap jika Jackson memalsukan kematiannya untuk menghindari ketenarannya di puncak karir dan masih hidup hingga saat ini. Teori lain yang bertentangan dengan pernyataan pihak Kepolisian adalah pengakuan dari putri Michael Jackson, Paris Jackson. Dalam wawancara bersama Brian Hyatt, Paris memberi statement jika ayahnya dibunuh. Paris bilang banyak orang yang ingin ayahnya meninggal dan semua penggemar sejati King of Pop sudah mengetahuinya. Tapi Paris tidak menyebut orang-orang yang dia maksud. Oh iya bahkan dia juga tidak merujuk ke dokter Conrad sesuai tuduhan kepolisian. Nah buat kalian yang percaya kalau Jackson udah meninggal, ada beberapa penampakan yang diduga sebagai sosok Michael Jackson. Seperti penampakan yang ditangkap oleh Riz Sava saat antri untuk mendapatkan tanda tangan peniru Michael Jackson. Sava mengaku kalau tidak ada yang terjadi saat ia mengantri dan penampakan itu sangat mirip dengan mendiang Michael Jackson. Dan yang paling teringat adalah sebuah bayangan di bekas rumah Michael Jackson di Neverland Ranch. Ini nih, ini nih. Gimana penampakan menurut kalian? Mirip gak? Kalian percaya gak itu Michael Jackson? Buat kalian yang ragu dengan kematian Michael Jackson, ada beberapa kesaksian yang muncul. Mulai dari makam Michael Jackson di Forest Lawn, Los Angeles, ternyata kosong. Salah seorang sumber yang dekat dengan Ibu Jackson, Catherine Esther, mengatakan jika sejak awal makam itu kosong dan keluarga merahasiakan tempat pemakaman asli demi alasan keamanan dan memenuhi wasiat Michael Jackson. Jadi makam Michael Jackson di Forest Lawn hanya sebagai monumen karena banyak legenda Hollywood yang dikubur di sana juga. Asumsi bahwa pemilik tarian moonwalk ini masih hidup terus berkembang. Ada sebuah video dengan judul Michael Jackson Appears After Seven Years di tahun 2016, With Proof. Pada video yang beredar memperlihatkan potret seorang yang mirip dengan Michael Jackson yang diduga menghadiri sebuah konser. Apa bener ya Michael Jackson masih hidup, Ren? Ada juga video lain peran yang beredar dimana sepasang kekasih sedang berjalan dan berpapasan dengan seseorang yang sangat mirip dengan Michael Jackson. Ini nih, lihat videonya. Video itu dibilang sama orang-orang sih valid ya, karena Michael Jackson terlihat menutupi wajahnya dengan tas kopernya. Dan ada beberapa pengawal Jackson yang mengejar pasangan tersebut karena mengambil gambar. Video ini semakin membuat masyarakat percaya bahwa Michael Jackson masih benar-benar-benar. Masih benar-benar hidup. Lalu pada tahun 2017, sebuah pernyataan mengejutkan muncul dari tweet Steve Erdhart, mantan fashion stylist Michael Jackson dan salah satu orang yang sangat dekat dengan Michael Jackson dari awal ketenarannya di tahun 80-an. Steve menyebut, jika dalam beberapa bulan atau tahun, kalian akan mendapat kabar yang sangat bagus, hampir tidak bisa dipercaya. Bahkan keluarga pun tidak tahu, tapi aku tahu. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut apa maksud postingan tersebut. Terus di tahun 2018, Steve kembali membuat postingan di Facebook yang berisi foto kaki seorang menggunakan kaos kaki putih dan celana panjang khas Michael Jackson dengan caption, di sebuah studio rekaman, di suatu tempat di dunia, di lokasi yang dirahasiakan, dia segera datang. Waduh, padahal mah belum tentu itu Michael Jackson. Bisa aja itu, mungkin... Soba! Waduh, nggak boleh! Terus dari postingan ini, Michael Turegano yang menyelidiki kematian Jackson mengatakan kalau orang-orang harus memperhatikan pernyataan Steve. Karena Steve menjalin hubungan yang sangat erat dengan Jackson. Wah, jadi perempuan percaya nggak nih kalau Michael Jackson tuh masih berjalan, beriringan bersama kita. Di dunia yang luas ini bisa saja terjadi. Kalau menurut gue sih mungkin, cuman gue kurang percaya nih. Karena ya, kita harus move on lah. Nggak bisa kita melihat ke masa lalu mulu. Ya, sebenarnya masih banyak lagi konspirasi yang beredar di internet ya. Banyak banget konspirasi yang beredar di internet. Tapi ya, disampingkan itu semua, kita menyampingkan itu semua lah. Kita harus tetap berterima kasih sama Michael Jackson. Karena dia itu menurut gue king of pop yang ngelahirin pop sekarang tuh nggak mungkin kayak sekarang kalau nggak ada dia. Yang bikin industri ini set the trend tuh dia. Jadi kayak kita harus Al-Fatihah buat Michael Jackson semua. Al-Fatihah. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, sekarang kita waktunya untuk comment of the week. Comment of the week. Ini kata Manbroteking. Waduh, jadi dia adalah laki-laki dan dia adalah saudara laki-laki dan dia adalah seorang raja. Kata dia nih, kok belum pernah denger Michael Jackson ya? Waduh, ini sepertinya bukan tinggal di dunia perkotaan mas. Mas Manbroteking, Manbroteking ini masa Michael Jackson bro. Apa sih maksudnya ini Michael Jackson? Dia nggak kenal ya? Ini pasti temennya dikit nih orang begini. Nah lanjut aja lah. Kita lanjut ke comment kedua. Dari DD23. Coba kita sewa. Aduh. Pertama Mas Patrick DD ini ya. Coba kita sewa. Anjing bahasanya tuh sewa bro. Bahasanya tuh kayak. Di Bali bro nyewa motor 120 ribu. Dia mau nyewa detektif. Aduh. Detektif teh apa ya? Konan. Masalahnya nih. Mas udah salah dalam berbahasa Indonesia ya. Detektif nggak bisa mas sewa. Bisa mas pakai jasanya. Terus mas juga bodoh di bahasa Inggris. Ini detektif. Orang Sunda. Tapi pakai C dia bro. Dia orang Thailand kayaknya. Coba kita sewa detektif. Konan kan? Gitu kali ngomongnya. Oke kita lanjut lah. Ini nih dari. Apakah ini yang dinamakan konspirasi elite global? Waduh. Bapak Rangga. Minta pendapatnya. Kita tanya. Tanggapan Lesti. Gak tau ya. Mungkin kalau elite global bisa jadi ya. Mungkin karena. Kan ada konspirasi juga tuh. Yang kayak tentang. Ada beberapa selebriti. Yang mereka ikut organisasi tertentu tuh. Terus kayak ketahuan. Mungkin dia bikin lagu. Terus lagunya diputar balik. Jadi ada pesan tersembunyinya gitu. Coba nanti kita bahas lah. Artis-artis mungkin. Atau. Penyanyi-penyanyi. Yang. Punya. Kaitan dengan organisasi. Organisasi tertentu. Next. Iwa. Bandeng 55. Mungkinkah. Ini konstipasi. Ilimina. Aduh. Kenapa gue susah dia. Konstipasi tuh. Lu sakit ya. Hah? Konstipasi tuh sakit bro. Konstipasi tuh. Sakit. Konstipasi. Konstipasi. Konstipasi adalah sembelit. Waduh. Aduh. Makanya. Mungkinkah mas. Konstipasi gak tau. Mungkin lambung emas gak bagus. Ilaminating. Mamarika. Mamarika. Tante gua. Kurang ajar. Mungkinkah ini konstipasi ilaminating. Waduh. Laminating. Benci dah gue ketukang fotokopi. Judes anjir orang-orangnya. Coba misalkan ya. Mas. Mau fotokopi mas. Mas. Masih gitu gak sih. Iya gak sih kayak. Iya gak sih kayak. Jol 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 jol. Tolong jol. Iya sih. Ini yang terakhirnya dari Rausan Fikri. Kayak Avril Lavine. Sebenernya ini kan yang mukanya mirip-mirip semua nih. Kalau Michael Jackson kan tadi kan dirumorinnya kan dia belum meninggal. Tapi banyak yang mirip sama dia. Apas segala macem. Iya tapi ini kayak gak tua-tua dah. 1999, 2004, 2007, 2016. Waduh. Mungkin mereka ibunya yang. Collabnya banyak ini ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Collab dia ini. Oke ini menarik nih. Tentang reinkarnasi atau apa. Nanti kita cariin lagi. Dan kita akan bahas teori konspirasi mengenai Avril Lavine ini. Karena ini menarik banget buat dibahas. Oke friend. Itu aja episode buat kali ini. Sedikit konspirasi tentang Michael Jackson. Komen di bawah nih menurut kalian gimana. Atau kalian punya teori sendiri yang belum pernah kita denger. Mungkin kita bisa sharing-sharing di bawah. Nanti kita akan coba bahas lagi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Di VDVC Seleb. Saya Fatih Unruh. Sampai... Jumpa. Salam dari Binjah.